Toto Santoso, Raja Kraton Agung Sejagat yang menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan penyebaran berita bohong terkait munculnya Kraton Agung Sejagat atau KAS Cipruorejo, mengaku bersalah dan meminta maaf kepada masyarakat atas perbuatan dan kesalahan yang dilakukannya. Saya mohon maaf karena satu, Raja Kraton Agung Sejagat yang saya dirikan itu biktif. Yang kedua, pernah membuat janji pada pengikut saya itu juga biktif. Dan yang ketiga, telah membuat resah masyarakat, khususnya masyarakat perbuatan dan masyarakat pada umum. Ya kita memang tidak ada hubungan dengan Kraton manapun. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa Kraton Agung Sejagat itu biktif.